Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang kembali di program studi teknologi pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPP University. Nama saya Rati Dewanti Hariadi, saya Guru Besar Mikrobiologi Pangan di IPP University. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah ITP 322, Keamanan dan Sanitasi Pangan. Pada hari ini kita akan membahas topik yang keempat dalam perkuliahan dengan tema mikroorganisme indikator dan indeks. Dalam bahasan kali ini kita akan mendiskusikan latar belakang konsep mikroorganisme indikator, apa sajakah mikroorganisme indikator dan bagaimana cara analisisnya, lalu kita akan berkenalan dengan mikroorganisme indeks dan patogen dalam keamanan pangan, metode analisisnya, pengujian bakteri pembusuk, dan standar untuk patogen dan indikator dalam pangan. Pada akhir pertemuan, saya akan menyajikan beberapa kendala dan perkembangan mengenai konsep mikroorganisme indikator. Setelah menyelesaikan perkuliahan ini, saudara diharapkan dapat menjabarkan konsep mikroorganisme indikator, membedakan mikroba indikator dengan mikroba indeks, mendeskripsikan metode pengujian dan standar untuk mikroba indikator dalam pangan, mendeskripsikan patogen dalam konteks keamanan pangan, serta metode pengujian dan standar patogen dalam pangan, dan mendeskripsikan pengujian untuk pembusuk. Baiklah, kita akan memulai dengan latar belakang mengapa orang mengembangkan konsep mikroorganisme indikator. Setelah kita ketahui bahwa sangat tidak mungkin untuk kita semua menguji semua patogen mikroorganisme pembusuk yang ada dalam pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanannya. Pada akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an, orang mengusulkan konsep mikroorganisme indikator. Konsep ini ditujukan sebagai referensi tentang mikroorganisme atau kelompok mikroorganisme yang bisa menunjukkan mutu atau status higiene dari suatu produk pangan, suplemen, air, maupun lingkungan. Ide awal konsep mikroorganisme indikator adalah didasarkan pada anggapan bahwa sekelompok mikroba tertentu dapat menunjukkan keberadaan atau pencemaran oleh fekal material, dan dapat menggantikan keberadaan salmonella. Tetapi pengujiannya lebih sederhana dan lebih cepat. Oleh karena itu, mikroorganisme indikator diharapkan dapat mengindikasikan kemungkinan keberadaan patogen dalam hal ini salmonella, ketidak sesuai dengan persyaratan sanitasi yang ditetapkan dalam GMP, atau kegagalan proses. Untuk itu, disusulah kriteria bagi mikroorganisme indikator. Pertama, dia harus berada ketika patogen juga ada, tetapi tidak ada jika produk tersebut tidak tercemar. Harus berada dalam jumlah yang lebih besar daripada patogen. kemampuan menyintasnya dalam lingkungan harus sama terhadap atau dibandingkan dengan patogen. Tidak boleh berbahaya pengujiannya, dan harusnya tidak mahal serta mudah untuk pengujiannya. Dengan ide tersebut, maka pada awalnya, mikroorganisme indikator yang digunakan adalah koliform, yang direkomendasikan pada awal 1900-an sebagai mikroorganisme indikator untuk pengujian air. Kemudian, koliform fecal dan e.coli digunakan karena anggapan bahwa mereka lebih spesifik dalam mengindikasikan potensi keberadaan patogen. Di Amerika Serikat, misalnya, organisasi tentang susu pasteurisasi mempersyaratkan bahwa susu pasteurisasi dan produk-produk susu harus diuji untuk keberadaan koliform. Siapa saja yang masuk ke dalam koliform? Koliform adalah kelompok bakteri gram negatif, oksidasi negatif, tidak membentuk spora, aerobik sampai dengan fakultatif anaerobik dan batang. Bakteri ini memiliki sifat unik, atau kelompok bakteri ini memiliki sifat unik, yaitu memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas serta asam pada suhu 35 derajat. Koliform terdiri dari citrobacter, entrobacter, eserisia, klepsiala, seratsia, dan hafnia. Koliform merupakan mikroba alami yang ada pada saluran usus manusia dan hewan, walaupun beberapa dapat ditemukan pada tanah dan air. Di antara koliform yang ada dalam usus manusia, satu persennya adalah eserisia coli atau E. coli. Nah, karena beberapa koliform ternyata dapat ditemukan di luar tubuh manusia, maka keberadaan koliform tidak selalu menunjukkan kontaminasi fekal. Seperti telah disampaikan sebelumnya, usulan kemudian juga bergeser pada penggunaan fekal koliform sebagai mikroorganisme indikator. Fekal koliform adalah koliform yang memiliki kemampuan memfermentasi laktosa pada suhu lebih tinggi, 44,5 sampai 45,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, kelompok ini juga disebut sebagai koliform termotoleran. Fekal koliform dianggap merupakan indikator yang lebih baik dan kelompok ini memiliki anggota lebih kecil yaitu hanya eserisia coli dan klebsiella. Mikroorganisme lain yang digunakan adalah eserisia coli. E. coli adalah bakteri yang paling dominan di dalam usus manusia dan juga mamalia. meskipun tidak tumbuh secara signifikan dalam air, tetapi dalam air dia dapat menyintas cukup lama, berminggu-minggu, sehingga dianggap sebagai indikator polusi yang baik dalam air. Hal ini sering diterapkan untuk air minum atau di Indonesia dikenal sebagai PDAM. E. coli memenuhi kriteria yang mendefinisikan koliform dan juga fekal koliform dan dapat dibedakan dari krebsiella sesama anggota koliform fekal dengan pengujian biokimia. Setelah mikroba indikator berkembang dalam konteks menyempit, kemudian diusukan pula mikroba indikator yang lebih luas, entrobakteriase misalnya, yang merupakan famili yang terdiri dari 20 genus, termasuk E. coli, koliform, dan berbagai jenis bakteri patogen seperti Salmonella, Sigela, dan Yersinia. Pada awalnya, bakteri atau kelompok bakteri ini diusulkan sebagai alternatif mikroba indikator untuk koliform karena dapat menguji semua anggota dari genus, termasuk patogen. Enterobakteriase bahkan dianggap sebagai indikator yang lebih baik untuk menunjukkan ketidaksesuaian penerapan sanitasi dalam GMP, karena lebih tahan di dalam lingkungan dibandingkan dengan koliform. Perbedaan utama koliform dan entrobakteriase adalah dalam kapasitasnya mempermentasi laktosa. Enterobakteriase tidak mempermentasi laktosa, tetapi glukosa. Jadi kalau kita lihat, indikator mikroorganisme awal berupa koliform, menyempit menjadi koliform fekal, bahkan esresia coli, akan tetapi akhir-akhir ini juga digunakan indikator yang lebih luas, yakni entrobakteriase. Di samping keempat bakteri yang sebelumnya digunakan sebagai mikroorganisme indikator, kadang-kadang digunakan indikator lainnya seperti streptococci fekal. Kelompok bakteri ini adalah bakteri gram positif, bulat, baik sendirian maupun dalam rantai, dan memiliki sifat koagulase negatif dan dapat tumbuh pada suhu tinggi seperti halnya ekoli fekal. Yang termasuk ke dalam kelompok streptococci fekal adalah streptococcus feikalis, streptococcus feisium, streptococcus durans, streptococcus bovis, dan streptococcus equinus. bakteri ini kadang-kadang juga dikenal sebagai entropococcus feikalis. Digunakan sebagai indikator karena memang tinggal di dalam usus dan dapat mengindikasikan kontaminasi fekal. Ada kelebihan dari penggunaan streptococcus fekal ini sebagai mikroorganisme indikator, karena bakteri ini lebih lama bertahan dalam air, maka dapat menjadi indikator yang lebih baik dibandingkan ekoli ketika jarak antara titik sampling dan laboratorium jauh, dan juga jika air telah mengalami disinfeksi yang diperkirakan telah membunuh estrisia koli. Jika dibandingkan dengan ekoli, maka streptococcus fekal ini lebih kecil kemungkinannya berada pada manusia dan hewan peliharaan. Dari data yang dikumpulkan, maka jumlah ekoli dibandingkan dengan jumlah streptococcus fekalis pada manusia dan hewan peliharaan adalah 40 banding 1. Akan tetapi secara umum pada hewan berdarah panas, jumlah streptococcus lebih besar ketimbang jumlah ekoli. Ada beberapa permasalahan dengan penggunaan streptococcus fekalis sebagai mikroorganisme indikator. Yang pertama adalah beberapa streptococcus fekalis ditemukan di luar usus inkubasi yang lama dan streptococcus bovis pada sapi dan streptococcus equinus pada kuda tidak pernah ditemukan pada manusia. Indikator yang lainnya yang juga bisa digunakan adalah Clostridium Perfrigens Faktori ini geram positif berbentuk batang anaerobik dan membentuk spora serta mereduksi sulfat. bakteri ini digunakan sebagai indikator karena memang ada atau hidup dalam usus manusia maupun hewan. Kelemahan utamanya adalah Clostridium Perfrigens juga ditemukan pada tanah pada debu dan sebagainya. Kelebihannya adalah dia bisa bertahan lebih lama ketimbang bakteri gram negatif atau gram positif. Tetapi pengujian Clostridium Perfrigens spesifitasnya rendah dan saat ini kita ketahui dari mata kuliah Anda di topik yang sebelumnya bahwa Clostridium Perfrigens adalah patogen sehingga pengujiannya dianggap tidak aman. Oleh karena itu Clostridium Perfrigens relatif jarang digunakan sebagai mikroorganisme indikator. Seperti telah disampaikan sebelumnya penetapan mikroorganisme indikator dimaksudkan untuk mengurangi keharusan pengujian patogen yang lebih kompleks. Meskipun demikian pengujian mikroba indikator pun dapat terdiri dari berbagai tahap. Mari kita lihat contoh garis besar pengujian dari total coliform dan E. coli. Umumnya dimulai dengan uji pendukaan untuk melihat pembentukan gas dari laktosa diikuti dengan penanaman pada media spesifik untuk melihat koloni yang spesifik kemudian dilanjutkan dengan uji lengkap pada media mengandung laktosa lagi untuk melihat pembentukan gas lagi dan kemudian diidentifikasi untuk penetapan E. coli dengan melihat uji infik yakni indol methyl red fox frost cover dan citrat dalam perkembangannya terjadi juga beberapa modifikasi dalam pengujian di atas misalnya penambahan MUG pada laktos frost untuk melihat pembentukan gas karena ternyata 5% dari E. coli tidak menghasilkan gas dari laktosa dengan adanya MUG maka selain gas dapat dilihat juga hasil positif sebagai fluorescence meskipun demikian harus dicatat pula bahwa 5% dari E. coli tidak menghasilkan beta glukuron das yang menghasilkan fluorescence pada saat konfirmasi penggunaan VRB dan VRB overlay menambahkan VRB pada cawan petri sampel kemudian diikuti dengan lapisan atau overlay dengan VRB agar ternyata menyebabkan resistasi yang buruk terutama jika ekolinnya injured atau cedera oleh karena itu pelapisan VRB dapat dimodifikasi dengan TSA atau dengan MUG yang memberikan hasil atau jumlah koloni yang lebih baik pada saat identifikasi uji infik dapat diperluas dan waktunya dapat diperpendek terutama dengan penggunaan perangkat uji cepat seperti api 20E berikut adalah gambar pengujian api 20E yang terdiri dari 19 uji plus 1 uji yang dilakukan pada gelas objek untuk menetapkan spesies dalam kelompok entrobacteria C termasuk E.coli slide ini menunjukkan tahapan pengujian E.coli dalam susu uji pendugaan dilakukan dengan media LST yang mengandung laktosa hasil positif ditandai dengan terbentuknya gas kemudian dikonfirmasi dengan media E.coli broth kembali hasil positif dinyatakan dengan gas dan uji lengkap dengan menggores pada ENB atau eosin methylene blue agar di mana hasil positif ditunjukkan oleh koloni tipikal yang berwarna hijau metalik untuk mengidentifikasi apakah dia E.coli atau bukan maka dilanjutkan dengan uji identifikasi dengan uji infik E.coli umumnya menghasilkan uji positif untuk indol dan methyl red dan negatif untuk fox proskauer serta citra sementara E.coli non fecal umumnya menghasilkan uji negatif untuk indol dan methyl red serta positif untuk fox proskauer dan dapat positif atau negatif untuk citra untuk menghitung saja jumlah koliform secara MPN maka kita dapat menggunakan tabung MPN dengan media BGLBB yang juga mengandung laktosa ketika kita sudah pasti menghitung E.coli saja maka kita bisa langsung menghitungnya pada VRB-VRB overlay TSA-VRB overlay atau TSA-VRB MUG overlay Enterobacteria C secara kuantitatif dapat juga diuji dengan menginoplasikan sampel pada medium VRB yang mengandung glukosa yang di overlay dengan VRB glukosa juga dan tipikal koloninya berwarna antara pink merah dan ungu yang kemudian diuji identifikasi dengan uji-uji biokimia seperti uji oksidase serta fermentasi gula-gula mari kita kenal apakah itu mikroorganisme indeks kita telah ketahui bahwa ternyata indikator organisme tidak selalu dapat menunjukkan keberadaan patogen adanya coliform atau E.coli memang menunjukkan kontaminasi fekal tapi tidak selalu menunjukkan keberadaan patogen indikator dapat umumnya dikorelasikan dengan kontaminasi fekal atau penanganan yang tidak saniter oleh karena itu muncullah terminologi mikroorganisme indeks mikroorganisme indeks didefinisikan sebagai indikator mikroobat indikator yang dapat menunjukkan keberadaan patogen tertentu contoh yang paling baik adalah listeria listeria SPP adalah mikroorganisme indeks bagi semua spesies E.coli termasuk diantaranya listeria monocytogenes nah ketidakmampuan pengujian mikroba indikator untuk menunjukkan keberadaan patogen dan juga perkembangan yang pesat dalam metode analisis patogen telah menyebabkan kebutuhan untuk menguji patogen selain itu secara histori berdasarkan kejadian kejadian luar biasa atau outbreaks yang dilaporkan beberapa produk memang harus bebas atau tidak mengandung mikroorganisme tertentu produk ready to eat yang direfrigerasi yang disimpan pada suhu kulkas misalnya yang dapat mendukung pertumbuhan listeria harus dapat dibuktikan tidak mengandung salmonella disitu dikenal konsep zero tolerance dan umumnya diaplikasikan pada pasangan pangan dan patogen tertentu pengujian patogen adalah parameter penting untuk memastikan keamanan pangan berikut adalah beberapa persyaratan pengujian patogen untuk produk-produk tertentu salmonella dalam susu bubuk misalnya berdasarkan persyaratan dari Badan POM Indonesia mensyaratkan pengambilan 5 sampel dan semuanya harus negatif dalam 25 gram sementara di Kanada dengan 20 sampel semuanya harus diuji menghasilkan hasil negatif juga dalam 25 gram panduan kodex 2009 tentang listeria monosetogenis dalam ready to eat food atau pangan siap santap mencaratkan dua standar yang berbeda yang pertama untuk produk yang mendukung pertumbuhan listeria monosetogenis maka diambil 5 sampel dan semuanya harus negatif dalam 25 gram sementara itu untuk produk-produk yang tidak mendukung pertumbuhan listeria monosetogenis diambil 5 sampel dan semuanya tidak boleh mengandung listeria monosetogenis lebih dari 100 koloni per gram untuk kronobakter SPP dalam susu formula persyaratannya lebih ketat diambil 30 sampel dan semuanya harus negatif dalam 10 gram E.coli O157H7 dalam jus pasteurisasi diperseratkan di negara Kanada dan juga Amerika dan dari 5 sampel yang diambil semuanya harus menghasilkan uji negatif dalam 25 mili pengujian patogen memang umumnya lebih kompleks dan terdiri dari lebih banyak tahap Pada slide ini kita melihat contoh pengujian salmonella berdasarkan metode SNCI yang diadopsi dari ISO Kita lihat untuk menguji patogen umumnya terdiri dari tahap-tahap pra-pengayaan di mana sampel ditumbuhkan pada media kaya untuk memulihkan salmonella yang cedera konsekuensi logisnya memang bakteri lainnya pun akan dipulihkan Tahap berikutnya adalah pengayaan selektif di mana digunakan medium yang memiliki zat penghambat untuk bakteri-bakteri non-salmonella tetapi tidak menghambat untuk salmonella sedemikian sehingga dalam pengayaan selektif salmonella akan tumbuh melampaui mikroba lainnya setelah itu dilakukan isolasi pada media yang ditetapkan untuk ISO dan SNI digunakan media XLD dan satu media pilihan lainnya kemudian pertumbuhan spesifiknya diamati dan jika dia menunjukkan pertumbuhan koloni yang spesifik kemudian diidentifikasi lebih lanjut dengan uji-uji biokimia maupun serologi ada metode yang didasarkan pada Bakteriological Analytical Method maka tahapannya sama hanya media yang digunakan berbeda sebagai contoh ada perbedaan pada jenis medium untuk pra-pengayaan untuk pengayaan selektif dan juga media yang digunakan untuk melakukan isolasi ini adalah gambar dari koloni yang spesifik salmonella pada hektoentric agar pada silus lysine disoxicolat dan pada bismut solvit agar baiklah telah kita ketahui tadi pengujian-pengujian untuk mikroorganisme indikator yang merepresentasikan kondisi tidak saniter pengujian patogen yang dapat memberikan jaminan ketidakberadaan patogen tertentu pada produk tertentu tetapi seringkali pula diperlukan pengujian lain yakni mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan pengujian dari kelompok mikrobe ini yang juga sering disebut sebagai utility mikroorganisme dapat menentukan umur simpan dari produk pangan siapa saja kelompok bakteri atau mikroorganisme yang sering digunakan untuk pengujian kebusukan yang pertama adalah TPC atau dalam bahasa Indonesia angka lempeng total demikian juga total kapang kamir dan kadang-kadang total kapang pada slide terakhir ini saya ingin menyampaikan beberapa kendala dan perkembangan dalam kaitannya dengan konsep mikroorganisme indikator dan indeks mikroorganisme indeks kadang-kadang tidak terlalu efektif menggambarkan atau menunjukkan keberadaan patogen hal ini disebabkan karena baik mikroorganisme indeks maupun patogen berada dalam jumlah yang sangat rendah sehingga tidak terdeteksi di samping itu coliform fecal atau termotoleran dalam hal ini E. coli dan klebsiella pada pangan segar memang merupakan indikator yang baik untuk kontaminasi fecal tetapi ternyata tidak merupakan mikroorganisme indeks yang baik untuk E. coli O157 H7 maupun salmonella coliform termotoleran juga bukan indikator yang baik untuk fecal kontaminasi pada produk-produk yang direferigerasi tetapi dia hanya menunjukkan ketidakcukupan referigerasi atau pendinginan oleh karena itu ada beberapa pemikiran yang menghendaki bahwa pada saatnya nanti indikator tertentu atau mikroorganisme yang spesifik harus ditetapkan untuk produk pangan tertentu pula baiklah mudah-mudahan materi keempat ini bermanfaat kita telah mengetahui apa itu mikroorganisme indikator apa bedanya dengan mikroorganisme indeks dan apa konteksnya dalam keamanan pangan ataupun mutu pangan serta apa bedanya dengan patogen serta pembusuk terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh